Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini Tentu ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Nah baik, pada hari ini kita akan membahas Melanjutkan materi pembelajaran daring kita Dengan membahas mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan Nah langsung saja kita akan melihat teori pembentukan planet bumi Nah dimana kita akan mengawalnya nanti dengan membahas mengenai teori terjadinya jagad raya Kemudian teori terbentuknya bumi dan tata surya Dan teori pembentukan benua Nah jadi teori pembentukan bumi ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan terjadinya jagad raya Hal ini memberi gambaran bahwa bumi bersama benda-benda langit lainnya Merupakan suatu tatanan yang awalnya pernah menjadi satu kesatuan dan terus saling terkait hingga sampai saat ini Oke kita akan membahas mengenai proses terjadinya jagad raya ataupun alam semesta Apa itu yang dimaksud dengan jagad raya atau alam semesta? Nah ada pun jagad raya atau alam semesta Itu adalah alam semesta yang sangat luas Mencakup seluruh ruang dan waktu yang berkesinambungan Berisi bermiliar-miliar benda angkasa Meliputi galaksi, debu kosmis, partikel, dan lain-lain Jagad raya hingga saat ini terus mengembang Perkembangan jagad raya didukung oleh teori gaya revolusi kosmis Nah itu dimana benda-benda langit saling tolak-menolak Nah selain itu didukung pula oleh gaya gravitasi Dimana benda langit saling tarik-menarik Serta didukung oleh gaya efek Doppler Dimana benda langit atau galaksi bergerak menjauh Nah apabila gaya gravitasi lebih besar daripada gaya kosmis Maka benda-benda langit akan saling berdekatan Atau dengan kata lain ruang angkasa akan menyusut Nah sebaliknya Apabila gaya kosmis lebih besar daripada gaya gravitasi Nah itu maka benda langit akan berjauhan Berjauhan ya Nah atau dengan kata lain ruang angkasa akan mengembang Nah menurut dugaan para ahli Jagad raya ini tersusun atas 4 komponen Yaitu energi gelap Dimana itu lebih dominan Yaitu sekitar 73% Kemudian materi gelap sekitar 23% Gas dan galaksi sekitar 3,6% Dan benda-benda langit Seperti bintang, planet, satelit, asteroid, meteoroid, komet, dan lain-lain Nah itu sekitar 0,4% Nah sekarang kita lanjut ya Mengenai teori terjadinya jagad raya Nah ini ada 4 teori nantinya Yaitu yang pertama teori ledakan dasyat atau big bang teori Kedua teori mengembang dan memampat atau oscillation teori Ketiga teori keadaan tetap atau stabil atau steady state teori Dan yang keempat teori alam semesta kuantum Nah kita akan coba satu persatu kita bahas Nah yang pertama adalah teori ledakan dasyat atau big bang teori Nah ini teori ini dikemukakan oleh George Lamaitre Sekitar tahun 1927 Dan dikembangkan kemudian oleh Alexander Friedman dan Edwin Hubble 1929 Nah teori ledakan dasyat atau big bang teori ini Ini menyatakan bahwa pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa Yang berkumpul di pusat dan berputar Lalu membentuk cakram raksasa Gumpalan raksasa tersebut makin padat dan semakin panas Akhirnya meledak dengan dasyat dan berserakan ke seluruh semesta Membentuk galaksi dan nebula-nebula Oke ini kita lihat ilustrasi gambarnya Nah yang kedua teori mengembang dan memampat atau oscillation theory Nah ini dikemukakan oleh Fred Hoyley 1948 Nah teori ini mengatakan bahwa jagad raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi Yang diawali masa mengembang atau ekspansi Nah itu kenapa? Ya karena adanya reaksi inti hidrogen sehingga terbentuklah galaksi-galaksi Nah setelah mengembang akan meredup dan akan memampat kembali Yang tentu saja itu didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi Nah setelah meredup atau memampat Nah suatu ketika akan mengembang kembali Begitulah seterusnya menurut teori mengembang dan memampat ini Tentang proses terjadinya alam semesta atau jagad raya Nah ini ilustrasi gambarnya dapat kita lihat dengan jelas Nah yang ketiga teori keadaan tetap atau steady state teori Nah teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyley 1948 Dengan Thomas Gould dan Herman Bondi Nah teori ini mengatakan bahwa jagad raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama Dan jad hidrogen senantiasa akan muncul atau akan tercipta dengan secara alami dari ketiadaan Nah alam semesta tidak terhingga ukurannya dan tak terhingga usianya menurut teori ini Nah kemudian jad baru yang berupa hidrogen itu selalu muncul Selalu tercipta secara alami dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi Sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh Nah ini bisa kita lihat ilustrasi gambarnya ya Empat yaitu teori alam semesta kuantum dikemukakan oleh William Lane Craig 1966 Nah teori ini mengatakan alam semesta adalah sudah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya Nah ruang hampa pada hakikatnya tidak ada Yang ada adalah partikel-partikel subatomik Subatomik menurut teori alam semesta kuantum ini Nah baik itulah tadi teori tentang pembentukan alam semesta ataupun jagad raya Nah sekarang kita akan lanjut mengenai teori terjadinya tata surya dan bumi Nah teori terjadinya tata surya dan bumi ini mencakup lima teori Nah yang pertama adalah teori kabut atau nebula yang dikemukakan oleh Kahn Laplace 1775 dan 1796 Nah yang kedua teori planetesimal yang dikemukakan oleh Kemberlin dan Moulton Nah yang ketiga teori pasang surut atau tidal dikemukakan oleh Jeans dan Jebris Nah yang keempat teori bintang kembar atau twin star dikemukakan oleh Littleton 1930 dari Inggris Nah yang kelima teori awan debu atau protoplanet dikemukakan oleh Calvon Wade Siker 1940 dan Geralt Peckweeper 1950 Nah ada pun yang dimaksud dengan tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari 8 planet 5 planet kerdil 173 satelit alami dan jutaan benda langit seperti meteor asteroid komet dan lain-lain yang mana semuanya itu Itu mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing Oke ini merupakan gambar dari tata surya ya Nah baik sekarang kita akan lihat pembahasan dari setiap teori ya Nah yang pertama teori kabut atau nebula Menurut teori ini Nah pertama di jagad raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula Ya Lalu gaya tarik menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar itu berputar semakin cepat Nah hal itu menyebabkan materi kabut bagian luar orbit terlempar memisah dan memadat Atau hal itu disebabkan karena adanya pendinginan perbedaan suhu ya Di luar dari orbit yang semula Nah kemudian pragmen yang terlempar menjadi planet-planet Dan bagian inti sebagai matahari ya Bagian inti tetap sebagai matahari Itulah menurut teori nebula atau teori kabut tentang proses terjadinya tata surya Nah ilustrasi gambarnya dapat kita lihat disini beserta dengan penjelasan singkat dari setiap proses-proses terjadinya ya Baik kita lanjut nomor 2 teori planetesimal Nah menurut teori planetesimal tentang terjadinya terbentuknya jagad raya Nah sorry terbentuknya tata surya Nah itu menurut teori planetesimal ini pada awalnya telah terdapat matahari asal Nah lalu suatu ketika matahari ini didekati oleh sebuah bintang besar Maka terjadilah penarikan masa atau gas pada permukaan matahari Lalu terjadilah peledakan gas yang hebat Gas yang meledak itu keluar dari atmosfer matahari Lalu kemudian mengembun dan membeku menjadi benda kecil dan padat Atau disebutlah itu dengan planetesimal Nah ini ilustrasi gambarnya proses terjadinya tata surya ya Dengan teori planetesimal Nah yang ketiga yaitu teori pasang surut Nah menurut teori pasang surut Terhadap terjadinya tata surya ya Nah teori ini mengatakan sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak yang sangat dekat Nah hal itu menyebabkan gas atau masa matahari tertarik Sehingga permukaan matahari pasang dan semakin memanjang Masa memanjang tersebut lepas dari matahari Dalam proses pendinginan masa ataupun gas tersebut Lepas menjadi planet Dan tetap mengorbit Ataupun katakanlah mengorbiti Mengelilingi matahari Nah ini ilustrasi gambarnya Dapat terlihat dengan jelas Nah yang keempat Yaitu teori bintang kembar Nah menurut teori bintang kembar Bahwa awalnya matahari Merupakan bintang kembar yang satu dengan yang lainnya saling mengelilingi Suatu ketika melintas bintang lain Dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut Bintang yang ditabrak hancur menjadi bagian-bagian kecil Dan mendingin menjadi planet-planet Planet mengelilingi bintang yang tetap bertahan Yaitu Itulah dia matahari Nah inilah menurut teori bintang kembar Terhadap proses terjadinya Tata surya Ini gambarnya Ilustrasi gambarnya dapat kita lihat dengan jelas Nah yang kelima Yaitu teori awan debu Teori awan debu ini Mengatakan Tentang proses terjadinya tata surya Yaitu tata surya Terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu Gumpalan awan atau gas Mengalami pemampatan Partikel debu Tertarik ke pusat awan Dan membentuk gumpalan bola gas Dan mulai menyatu Atau membentuk suatu pilinan Suatu pilinan Nah gumpalan bola gas tersebut Memipih berbentuk cakram Bagian tengah cakram Sangat tebal Dan saling menekan Sehingga menimbulkan panas Dan menjadi pijar Atau disebutlah dengan matahari Nah bagian luar terlepas Menjadi Kemudian menjadi protoplanet Nah itulah menurut Teori awan debu Terhadap terjadinya Proses Terjadinya Atau terbentuknya Tata surya Nah ini gambarnya Dapat kita lihat dengan jelas Mengenai teori awan debu Sehingga akhirnya terbentuklah Tata surya Nah baik Jadi inilah materi pembelajaran kita Untuk hari ini Nah untuk proses terbentuknya Benua Itu akan kita lanjutkan Di pertemuan kita yang akan datang Nah semoga apa yang Ibu Sampaikan Sama-sama kamu sudah dengarkan Kiranya dapat kamu pahami Dapat kamu mengerti Dan jangan lupa untuk tetap Mengulang-ulang pelajaran Nah oke Tetap semangat belajarnya Dan jaga kesehatan Oke baik Terima kasih buat perhatiannya ya Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih